Selamat malam, selamat berjumpa lagi di acara ngopi bareng, ngeteh bareng, bawa udud orang? Bawa nih, sama udud bareng, di Company TV Podcast. Acara ini diselenggarakan di Company Artspace yang berlokasi di Company Coffee and Artspace Notoprajan, Yogyakarta. Dan sponsor utamanya dari Company Coffee and Eskrim. Wah, sponsor penting ini, tanpa sponsor nggak bisa apa-apa ya kita. Kali ini, saya dari Company TV, A.A. Nurjaman, bersama lulus boli. Ini seorang seniman yang bagi saya sih masih membingungkan ya. Tapi bagi saya, sayanya yang bingung. Karena pertemuan pertama saja, tahu nomor HP dan namanya itu di tempatnya Romo Sindu. Pas saya ngantar ponaan, kemudian boli ini mengantar anaknya dalam event yang sama komik. Betul. Betul. Tapi mungkin di antara aktivitasnya, pastilah banyak ikut pameran dan proyek-proyek lainnya. Saya sih kurang memahami perjalanannya. Mungkin kealpaan saya sebenarnya, bukan karena boli tidak berkegiatan. Itu pasti masalah kealpaan saya. Dan saya karena bertemunya juga sangat jarang, pernah beberapa kali di event pameran. Jadi pertanyaan saya ini sekarang, ke perjalanannya dulu. Bagaimana ini kok bisa menjadi seniman terus bergerak di bidang apa? Itu bagaimana itu, Bol? Bagaimana awalnya itu? Selamat malam. Selamat malam. Benar, saya ketemu A.A. itu perjalanan pertemanan sih di kampus ya. Kita di kampus dulu pernah. Di kampus Ngambingan, sudah saling kenal. Setelah lulus, ya tidak pernah ketemu, kita ketemu lagi di event-event. Perkesenian sana-sini ya. Perkenalan, nama saya lulus boli. Lulus boli. Major saya kalau sekolahnya, Divine Art di Seni Murni, Seni Grafis. Seni grafis. Ya, seni grafis. Tapi sebelumnya di SMSR apa di mana? Enggak. Wah, ini menarik ini. Jadi kalau ada yang nanya, sampai dari sekolah apa mas? Biasanya kan kalau daftar diisi itu, ditanya. SMSR mas? Enggak, saya dari STM. Wah, STM. STM. Tapi STM saya ini lain. STM saya STM pertanian. Oh, pertanian. Yoi. Saya pakai abu-abu putih itu lima tahun. Lima tahun. Jadi, buka borok ya. Ya, enggak apa-apa. Lulus SMP, saya di sekolah itu, ikut di Magelang dulu. Kan sekolah saya di Temanggung, STM pembangunan Temanggung itu. sebelum di STM pembangunan Temanggung, saya sekolah di Magelang, swasta. Karena akademik saya jelek, saya enggak ke bagian tempat duduk, daftar yang sekolah plat merah. Sekolah lah saya di situ. Setiap orang tua saya nilai gitu. Saya sedang entah berantah kemana, sudah mulai rambut itu. Kayaknya mulai aneh gitu kan. Terus orang tua saya, wih, cabut weh, pulang ke Temanggung. Bilangnya gitu kan. Akhirnya satu tahun itu, istilah bahasa Jawa ini Mogol. Ngatasnya Mogol? Mogol. Mogol itu apa? Mogol itu ya, enggak ada, ini enggak berfaedah. Oh, enggak berfaedah. Satu tahun itu enggak berfaedah. Akhirnya saya pulang, mendaftar di STM pertanian itu. Keterima saya, meskipun dia di bawah sendiri, tapi saya sekolah itu. Sekolah pertanian, ya percocok tanam. Dan di situ empat tahun. Memang program studiennya empat tahun. Sama kayak SMSR dulu empat tahun. Iya. Aku juga semik dulu, di sekolah menengah industri kerajinan. Tapi di Jawa Barat ya. Jawa Barat. Nah, selama tahun itu kan terus, hitungan saya abu-abu itu, lima tahun jadinya. Iya. Jadi teman-teman saya SMP, sudah pada kuliah, saya masih, masih abu-abu-abu itu. Dibully gitu pernah saya. Iya. Dan setelah lulus, nah ini yang menarik. Di keluarga saya itu, Bapak saya kan guru, guru seni. Guru seni? Guru SD, tapi mengampu seni. Ini kalau SD itu kan mengampunya banyak. Iya. Di era-era dulu itu kan, Mbak-Mbak, ngajar apa Pak? Gitu kan. Ya ngajar nyanyi, ya ngajar matematika ya, kayak gitu kan. Iya. Nah kebetulan Bapak saya itu, yang ngajar kebudayaan, kalau sekarang, Bahasa Jawa, yang gambar, yang nari. Saya pinter nari juga waktu itu. Saya masih ingat nari di Besta Pernikahan itu SMP. SMP kelas 2. Iya, SMP kelas 2. Di rumah saya itu, sanggar tempat menari. Ada yang belajar, kawruh, boso, jowo, itu sama Bapak. Kalau Ibu, Ibu itu Pais Manten. Jadi, saya kecil tumbuh itu, nunggoni Bapak, latihan ketoprak. Gitu kan. Ada yang, besok harinya latihan nari. Gitu kan. Selang harinya, nunggoni Ibu, ngambari Badoe Manten. Gitu kan. Udah ke seni terus ya dari kecil. Tapi pertanyaannya, STM mau loh. Tadi gak tahu, iya kan. Setelah lulus, kakak saya lebih duluan masuk isi, di seni rupa itu. Seni rupa. Pokoknya jadi nyemprung ke isi semua ini. di kriya seni waktu itu kan kakak saya. Kopi ini susu masih enak tenang ini. Iya, aku juga ya. Sambil merokok. Iya, boleh. Nah, setelah, kakak saya masuk, ditanya aku, ya harap lebu isi, oh iya. Saya juga pengen gitu kan. Baliknya kalau main di, kampus gampingan itu, kerasa banget. Ininya kan aura, aura-nya. Keseniannya disitu kelihatan sekali. Tapi diisi itu mengambil jurusan apa itu, dulu itu? Nah, waktu daftar, saya langsung ini, nanya ke kakakku kan, kakak saya kriya seni, kakak saya ngomong udah, kamu daftar seni grafis sama kriya. Entah alasannya apa, yang jelas kakak saya pasti lebih tahu waktu itu, lebih tahu kamu, karena udah melewati kan, udah semester atas, saya baru masuk, kamu mampu di jurusan ini gitu kan. Pasti terbacanya seperti itu kan. Saya lewati itu. Saya masuk pilihan pertama, seni grafis tadi. Seni grafis? Kemarin kan ada podcast Pak Levi itu kan, saya ngikuti itu Pak kemarin. Sama berolanya, ya di grafis murni itu saya belajar. Lulus di grafis murni. Lulus di grafis murni, ya nggak ada hubungannya dengan STM pertanian. Betul. Tapi itu ilmu itu kan nggak, nggak hilang kan, ilmu bermanfaat, insya Allah ya, dipakai. Nah ini kan. Perjalanan saya. Perjalanan. Kemudian, ini kan dari grafis apa ada yang menarik ini? Dari grafis ini. Grafis murni maksudnya. Perjalanan saya dimulai, kalau ke belakang, setelah saya lulus, saya setelah gempa itu, 2006-2007 itu, saya bekerja sebuah perusahaan swasta percetakan. Hampir 8 tahun, akhirnya saya kembali lagi ke Jogja. Dimana itu pekerjaan percetakan itu? Ada di kota. Pekerjaan swasta itu. Nah, di pekerjaan saya itu, saya tertantang ini. Hubungannya dengan seni grafis gitu kan. Cetak dalam, cetak saring, semuanya ada di situ. Nah, ketika saya pulang ke Jogja, saya bergabung dengan teman-teman yang lebih dulu membuka komunitas. namanya Studio Grafis Minggiran. Oh, Studio Grafis Minggiran. Sampai sekarang, saya aktif di Studio Grafis Minggiran. Iya, iya, iya. Jadi, bersinergi dengan kemarin podcast Pak Levy. Dengan cetak, cetak habis tadi yang tinggal sejempol kemarin bilang, cetak mau puhanga yang sekolah di Jepang, dan sebagainya. Saya nonton kemarin saya, Pak Levy. Nah, kalau di studio saya, kami di studio kami, Minggiran, lebih, bukan lebih sih, bahasanya kok lebih sih, memfasilitasi teman-teman yang pengen belajar, pengen bekerja dengan Teknik Seni Grafis Studio Grafis Minggiran. Sampai sekarang, saya aktif. Sampai sekarang. Kemudian kan karya yang tampil di sini kan grafis digital itu. Yang itu tuh ya. Itu prosesnya bagaimana itu? Dan ketertarikannya terhadap grafis digital itu bagaimana pula? Sebenarnya kalimat grafis, digital, digital itu ya juga grafis. Grafis ya digital, digital ya grafis. grafis bukan digital. digital itu ya grafis gitu kan. Karena mengacunya prinsip cetak ya. Iya, iya, iya. Prinsip cetak, pertanggung jawaban kita mencetak sampai berapa itu kan. Artinya ada metriknya, ada cetakannya, kita mencetak ulang sampai berapapun yang itu bisa dipertanggung jawabkan keabsahannya, keasliannya. Terus tadi takonnya apa mau? Malah-lalih ya. Tekniknya gitu ya. Tekniknya, tekniknya. Ketertarikan saya itu ini masih belum banyak, ini kan teknik saya yang saya pakai ini masih belum banyak diminati gitu kan karena memang susah, susah ini, kita susah nyari literasinya. Wow, jadi miskin sekali ya literasi grafis di sini yang bukan, artinya bukan miskin literasi tentang seni grafisnya, tapi teknik yang saya pakai karena itu sebenarnya kan teknik yang dipakai untuk untuk intalio yang harus dikerjakan dengan teknik harus mencukil pelat atau mencukil papan. Nah, kebetulan yang saya tampilkan ini ada kemiripan dengan teknik yang dipakai di uang kertas gitu kan ya. Iya. Nah, ini saya aplikasikan dengan menggunakan digital. Nah, digital. Jadi saya gambarnya pakai Apple Pen itu pakai tablet gitu kan ya. Tablet. Pakai itu kemudian saya print gitu aja. Dan itu sebetulnya bisa diaplikasikan ke apa aja mau sablon bisa mau diaplikasikan ke intalio dan ini karya ini sudah saya kerjakan dengan teknik yang berbeda. Dengan berbeda ada eksperimen nih. Jadi sebelum ini karya salah satu karya ini aku kerjakan di dengan teknik carbon print. Carbon print. Iya, jadi master yang saya kerjakan di tablet tadi ini digitalnya ini saya kirim email ke tukang laser. Oh. Catatannya ini ini di laser ya figurannya ini gitu kan. Saya bawa MDF ini bahannya saya ambil saya kasih carbon saya kasih kertas kemudian saya press nah itu karya yang yang dulu yang sekarang saya ubah karena kan master digitalnya masih iya nah ini saya respon lagi yang dulu itu gak pakai background apa-apa sekarang saya kasih sedikit-dikit background effect saya print ini cukup menarik ya jadi sebenarnya perkembangan grafis ini lumayan juga ya jadi ada ada beberapa apa udah udah mulai apa udah udah kompleks ya perkembangannya seperti Kalepi tadi apa sangat komplit tentang teknik-teknik gitu ya di era di era 2000-an itu banyak teman-teman isi yang bikin ini komunitas studio gitu kan studio printmaking gitu kan banyak nah pinggiran ini sudah 20 tahun lebih ada dan alhamdulillah ada agenda rutin yang kita melibatkan grafis-bografis pameran bareng gitu kan pekan seni grafis Yogyakarta namanya ini udah tahun ketiga ini apa namanya tadi pekan seni grafis Yogyakarta iya iya itu itu di di apa di bulan apa itu biasanya kita selalu di pertengahan tahun gitu di pertengahan tahun yang tahun pertama dulu setelah Arjok tahun kedua sama setelah Arjok tahun ketiga kemarin iya setelah Arjok lebih mepet dikit gitu kan iya iya bulan September kemarin baru kelar kemudian mengenai mengenai ini ya mengenai karya-karya boli ya ini tentang konsep yang diangkat itu biasanya macam mana ini saya lebih tertarik ke ini masih seputar eksplorasi ke toko toko tapi ada beberapa kalau membicarakan kesibukannya gitu kan ada kesibukan di rumah ilustrasi-ilustratif yang untuk untuk ini sih apa sih namanya komision komision oh komision ya tolong ini dengan teknik 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 itu apa sih tekniknya namanya gitu kan ada yang ngomong scratching ada yang ngomong crosshands ada yang engrafing style macam-macam gitu tapi saya lebih lebih suka dengan teknik dengan bahasa ini engrafing style tapi sebenarnya crosshands 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 dan silang-silang ya ya itu teknik-teknik itu bagi saya masih asing ya itu saya bilang yang tadi literasi untuk nyari susah itu yang disitu karena teknik teknik lama kan itu sudah lebih dulu di luar negeri ya itu itu ya apa ya kelemahan saya juga lah ya belajar di youtube juga ada sekarang ya iya tapi dari sekian perjalanan ini ada yang terkumpul enggak misalnya karya-karya di rumah apa dimana oh ya pasti ada terkumpul diarsipkan gitu kan ya iya pasti itu sebagai pegiat seni itu kan pasti wah ini artist proof tahun berapa pasti dikumpul kadang kita lucu juga ya kan buka tahun gitu kan pas buka ini tahun berapa gitu kan ya coba saja di dikirim lah ke aku lah mungkin akan ada momentum yang cukup bagus ya benar apalagi disini ada ruang ya ada ruang disini mungkin ada harapan untuk apa bisa tampil dan itu enggak harus karya baru misalnya dalam satu event ini kan seniman sekarang ketika pasar merambah itu enggak mau nampilin karya lama padahal yang pernah dipamerin ini pinginnya karya baru atau karya yang agak lama yang belum dipamerin bahasa ini upgrade lah gitu kan kalau saya melihat Heridono itu ada satu karya yang sampai sembilan kali dipamerkan dan itu keliling dunia misalnya karya dinosaurusnya saya kebahagiaan mencatat satu kali dipameran tunggalnya itu saya kira karya itu juga punya hak untuk dia punya sipi kalau Heridono menganggapnya bahwa karya ini juga anak kita bisa membesar kita berhak membesarkan karya itu dengan banyak event enggak harus di koleksi oleh kolektor terkenal atau bagaimana enggak harus ditampil di satu event besar misalnya Art Basel atau apa tapi kita bisa membesarkan karya itu dengan banyak event jadi itu yang jarang yang jarang dipahami oleh seniman ya benar nah jadi diantara karyamu yang banyak di rumah itu coba enggak usah diseleksilah dikumpulkan kemudian aku kan bisa tahu tuh perjalanan dirimu masa dengan teman cuma ketemu ngobrol banyaknya cuma di mana di tempatnya Romosindu itu kan pernah ketemu ini ngubruk pernah kita ya pernah nah ini kan iya berteman lama tapi kita duduk baru sekarang ya ngobrol di satu frame ya iya kalau ngopi bareng ya diumruk beberapa kali oke 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 nah ini kan ada ada eh karya-karyamu kebanyakan kertas ya iya kertas nah lebih banyak pekerja di studio karena kan di studio mingkiran yang yang seri digital itu juga banyak yang belum ada beberapa ada beberapa yang memang sengaja gak dikeluarkan ada beberapa yang memang karena karena MOU copyright gak boleh di di share banyak banget tapi semua terkumpul sebagai CV kan iya iya coba itu ada tangkapan gimana nih dengan seneng banget saya nanti kalau ada wadah khusus aku malah kepikiran gini nanti ini kan enak ruangnya untuk menata karya-karya ukuran ini kan begrafis perempuan kumpulin untuk pameran disini menarik nah itu itu yang juga aku lemah juga disana nih karena yang setiap diurusi nanti database database seniman grafis perempuan nanti ada nanti mas Levi juga tau banyak nanti di studio minggiran juga banyak database yang perempuan-perempuan menggrafis itu nanti kita bantul alhamdulillah nah ini karena apa pertemuan dengan lulus boli ini enggak banyak jadi saya juga enggak banyak yang saya ketahui tentang lulus boli ini jadi ini ada pesan-pesan terakhir enggak nih dari podcast oh iya kalau pesan kesan saya sebetulnya kalau kalau boleh cerita kesan saya ketika masuk sini ya sebuah bangunan kokoh tua pasti dilihat dari bentuk bangunannya saya awalnya tertantang gini ngomong sama mas Dede aku pengen gawekarya anjar tapi ilustrasi itu lokasinya company itu menarik sekali bangunan kanan kirinya kan tak lihat kesan saya ketika masuk sini apalagi mas Dede cerita yang kagungan ini tokoh batik di jaman kolonial ketika masuk terasa sekali auranya terasa ketika masuk nah ada satu satu celah tadi saya ngobrol di depan itu nanti besok ditambahin mungkin ada art room jadi ada teman-teman yang kesini ga bisa menikmati asik ngopi lihat tulisan art room bisa minggu menonton ya itu sayang nanti itu aja sih menurut saya selebihnya oke kok tempatnya untuk nonton menikmati duduk ngopi gitu sukses terus sukses terus demikian dari percakapan kami ini dan mohon maaf atas kekurangannya dan kehilapan kami berdua saya dengan boli saya manggilnya ga pake lulus biasanya boli aja dan mudah-mudahan nanti tukar-tukaran nomor karena hp saya hilang yang dulu jadi nomor boli juga hilang kita akan bertukar informasi nanti dan semangat untuk berkarya terus semangat ya demikian kepada teman-teman terima kasih atas perhatiannya cukup sekian podcast malam hari ini dengan salam sehat salam sejahtera dan semangat terus untuk berkarya salam budaya salam budaya lestari budaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam selamat menikmati